Salam dan bahagia, saya Lidya Ardian, saya mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur kepemimpinan pemerintahan dan refleksi gaya kepemimpinan di Indonesia. Nah, kepemimpinan pemerintahan berarti kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan dalam hal ini contohnya bupati, wali kota, atau gubernur. Objek formal kepemimpinan pemerintahan tentunya adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini adalah pemerintah dan yang dipimpin adalah rakyatnya. Nah, kekuasaan kepemimpinan dijelaskan dalam empat sudut pandang, lima sudut pandang berdasarkan sumbernya, yaitu kekuasaan berdasarkan paksaan, lalu kekuasaan resmi, kekuasaan berdasarkan imbalan, kekuasaan berdasarkan keteladanan, dan kekuasaan berdasarkan keahlian. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang pada umumnya dipraktekan, yang pertama adalah tipe kepemimpinan otokratis, yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan, yang harus tunduk patuh dan menjalankan pemerintahannya, meminta pertimbangan bawahan, tidak ada lagi inisiatif bagi bawahan, dan perintah atasan adalah harga mati. Kemudian ada tipe paternalistik, tipe kepemimpinan kebapaan. Nah, bawahannya tidak bisa mandiri, dianggap harus selalu diayomi dan dilindungi, sehingga segala macam bentuk keputusan ada pada pimpinan, karena pimpinan merasa paling tahu dan paling benar. Selanjutnya, ada tipe kepemimpinan karismatik, di mana pada kepemimpinan ini, pemimpin punya daya tarik yang dikagumi oleh pengikutnya, sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi bawahannya. Selanjutnya, ada tipe kepemimpinan laser phaser, di mana menyerahkan roda pemerintahan pada bawahan, memberikan wenang besar pada bawahannya, dan hanya berperan sebagai penasehat. Kemudian ada tipe kepemimpinan demokratis, yang memberikan bimbingan dan efisien partisipasi, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan, dan tentunya menjunjung nilai moral yang tinggi. Ada pun tipe kepemimpinan dari para pemimpin ini, juga tentunya sangat mempengaruhi dari struktur yang di bawahnya. Aspek psikologis dari seorang pemimpin tentunya berperan agar mampu dapat menjadi keladan bagi bawahannya. Nah, aspek psikologis dari pemimpin yang ideal, yang diharapkan, dimiliki oleh pemimpin adalah yang pertama, kemampuan actuating, mengarahkan tindakan orang lain. Yang kedua, kemampuan untuk memotivasi pengikutnya. Selanjutnya, kemampuan untuk mengelola konflik. Nah, tipe kepemimpinan ideal yang digadang-gadangkan. Yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis. Kemudian, tipe kepemimpinan transformatif. Ciri kepemimpinan transformatif ada empat, yang biasa juga dikenal dengan 4i. Yang pertama, idealized influence. Yang kedua, inspirational motivation. Ketiga, intellectual stimulation. Dan selanjutnya, individualized consideration. Nah, kemudian bagaimana kah refleksi gaya kepemimpinan di Indonesia? Pada zamannya Soekarno-Hatta, gaya kepemimpinan lebih transformasional. Karena membawa banyak perubahan di awal kemerdekaan. Soekarno yang karismatik ditambahkan dengan hata yang tipe pengelola, sehingga membentuk dinamika yang manis di awal-awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, di masa Soekarno, Orde Baru. Nah, di masa ini, Soekarno yang punya sosok, Soekarno yang punya sosok, Soekarno yang punya sosok, Soekarno yang punya sosok harismatik. Namun, gaya kepemimpinannya transaksional membawa banyak transformasi dalam bidang perubahan, tapi lama-lama menunjukkan sifat yang koersif. Dan banyak, akhirnya di hujung pemerintahan terbuka bahwa banyak transaksi-transaksi yang terjadi di masa pemerintahannya. Selanjutnya, pada masa BJ Habibie, dianggap transformatif-demokratif, namun dianggap gagal karena melepaskan Timur-Timur melalui referendum dan dianggap sebagai penerus dari Orde Baru. Kemudian, selanjutnya adalah kepemimpinan dari Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid. Keduanya juga dianggap transaksional administrator, di mana berdasar dari unsur agama dan juga partai politik yang selama ini dianggap sebagai sayap kiri. Kemudian, ada kepemimpinan dari Presiden Susilo Babang Yudhoyono. Ini juga dianggap transaksional dan administratif. Dan yang terakhir, di masa kepemimpinan sekarang di Joko Widodo, masih awalnya dianggap sangat karismatik karena beliau merupakan sosok yang baru, namun sejalannya berperan sebagai Presiden, dianggap pola kepemimpinannya juga masih transaksional. Sehingga sampai hari ini, kepemimpinan pemerintahan Indonesia, saya simpulkan masih didominasi kepemimpinan administratif yang transaksional. Demikian diskusi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa memantik untuk diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.